Pemirsa DPRD Provinsi Jambi, sepakati rancangan KUA PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.471.952.527.827. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jambi, di penggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025 pada selasa 12 November 2024 malam. Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Puhabat Hafiz, didampingi Wakil Ketua DPRD Ivan Wirata serta Faizal Riza. Agenda Rapat Paripurna kali ini menyampaikan laporan Badan Anggaran atau Banggar pengambilan keputusan Dewan serta penanda taganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025. Ketua DPRD Jambi Hafiz mengatakan bahwa KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 sudah disepakati DPRD Provinsi Jambi sebesar 4,47 triliun rupiah. DPRD Jambi Tahun Anggaran DPRD Jambi Tahun Anggaran 3. Pembiayaan Penerimaan 65 miliar rupiah Pengeluaran 15,147,102,079 rupiah Pembiayaan Metro Rp49.852.897.921 silpa 0 dapat disetujui? Tidak! Tekatan ini dilakukan usai Badan Anggaran DPRD dan TAPD serta Komisi-Komisi bersama Mitra Kerjaya telah melaksanakan rapat-rapat secara paraton pada 1 hingga 3 November. Dilanjutkan rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi bersama TAPD Provinsi Jambi pada 4 hingga 6 November 2024. Alhamdulillah perjalanan lancar, tadi sudah kita sahkan untuk buah BPS, yang tadi pesanannya juga sudah dibaca, belanja sekitar 4,4. Ketinggalan lagi ini yang kita selanjutkan adalah kita berpikir ini, kita akan berjalan di hari Sabtu. Mengingat kecocokan waktu antara Juta DPRD bersama BPS, yaitu BPS. Sebelumnya, KUA dan PPA SID disepakati. Hafiz mengakui, antara Dewan dan Pemprov memang sedikit panas karena belum menemukan titik terang. Terutama masalah program pokir Dewan yang akan dibawa ke daerah masing-masing dengan kemampuan keuangan daerah. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.